Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi bersama Sunsun disini Dan sekarang saya akan share tutorial belajar komputer Dan disini kita akan belajar Windows 10 Yuk kita mulai Oke teman-teman, ini adalah tampilan layar utama Layar depan Windows 10 Atau bahasa lainnya Ini adalah tampilan desktop Dan teman-teman bisa lihat disini ini adalah Icon-icon atau program Dari program yang sudah saya install sebelumnya Oke dan si icon ini bisa kita geser seperti ini Ataupun bisa kita block Kita geser semuanya seperti ini Nah ya, acak-acakan juga boleh Kita pindah-pindahin Untuk merapikannya Teman-teman disini tekan PU lagi Pilih disini auto arrange Nah maka dia akan otomatis Rapi kembali Oke kita kenalan dulu ya Ini namanya icon Icon-icon program yang sudah Ada di laptop atau di komputer kita Lalu ini adalah tombol start Dimana kalau kita tekan tombolnya Kita klik Oke, maka akan muncul program Yang terinstall di dalam komputer kita Oke, lalu disini ada Tombol, tombol pencarian ya Dari komputer kita Lalu di semping kanannya ini Ada tombol Cortana ya Dimana si Cortana ini Mirip seperti Google Assistant ya Kalau di Google Atau Iris dari Apple Kalau saya contohkan Misalkan Saya klik ya Nah disini kita bisa langsung Ngobrol Sama si Cortana Saya contohkan Halo Cortana What is weather today? Oke, ini adalah jawaban Dari si Cortana ya Oke Tadi-tadi Saya menanyakan Cuaca hari ini apa Gitu di Bogor ya Ini contohnya Dijawab sama si Cortana Contohnya kedua Saya akan membuka Satu program misalkan Saya mau menggambar Di paint misalkan ya Halo Cortana Open paint Oke, salah ngomong Oke, Cortana Open paint Nah, dia ngebukain program ya Program paint menggambar Sini Oke, close Kita tutup aja Itu ya Ini adalah Tombol Cortana Tadi asisten kita Lalu ini yang Selanjutnya ada Test PO Jadi kita bisa melihat Program apa aja Yang sedang berjalan Tadi saya pakai Cortana ya Terus ada Internet Channel Manager Yang sedang aktif Ini contoh Yang barusan saya buat juga Ini tadi sore ya Oke Terus yang selanjutnya Ini adalah Icon-icon Yang saya simpan Di taskbar Contoh ini Icon game Icon program Seperti ini Bisa kita geser Seperti ini ya Atau bisa kita Semunyikan Atau kita buang Seperti ini Klik kanan Unpin Hilang lagi In kanan Unpin Bisa kita hilangkan ya Kalau kita munculkan lagi Klik aja disini ya Misalkan saya mau Yang tadi ini ada premiere Ada di taskbar Klik kanan Kita pin To taskbar Nah ini muncul lagi Oke Lalu selanjutnya Di sebelah kanannya lagi Ada Hidden icon Jadi icon yang tersembunyi ya Teman-teman Bisa kita klik Ini icon yang sedang Tersembunyi Yang aktif Lalu di sebelah Kanannya ini ada Mengingat baterai ya 2% Lalu disini ada Bahasa yang Digunakan Di keyboardnya Lalu disini ada jam Jam ini bisa kita Setting Kita bisa melihat tanggal disini Bisa kita rubah jamnya Misalkan tinggal gitu Misalkan Kita tinggal rubah aja disini Kalau mau dirubah jamnya Atau tanggalnya Klik kanan Adjust that time Disini bisa kita rubah ya Jamnya jam berapa Tanggal berapa Gitu Oke Nah Selanjutnya Misalkan icon yang ada disini Terlalu kecil Kita bisa Perbesar Klik kanan Sini ada medium icon Jadi Ya Sedang-sedang aja Atau mau yang gede Misalkan large icon Itu akan besar Seperti ini ya Tapi saya biasanya Pakai yang kecil aja Small icon Nah Gini Oke Lalu selanjutnya Ya Sini ada istilah Kalau kita pakai mouse itu Ada istilah Yang pertama Ada Klik Ini Klik Satu kali itu ya Klik Klik Kalau Yang kedua selanjutnya ada Drag Diklik Geser Lepas Ini drag Ya Klik Geser Lepas Di drag Kalau Setelah lagi Ada yang mainnya drag and drop Oke teman-teman Selanjutnya Disini Kita akan merubah Background Desktop ini Menjadi background yang lainnya Disini kita bisa klik kanan Pilih disini Personalize Nah disini teman-teman bisa pilih nih Gambar yang akan dijadikan background Misalkan mau yang ini ya Yang biru ini deh misalnya Kita klik Kalau kita Close Maka langsung berubah Si background desktopnya Merubah lagi Ya Personalize lagi Bisa ganti yang lainnya Misalkan ini yang pantai Oke Atau mau cari sendiri Di Internet Bisa Bisa aja ya Misalkan disini saya buka Browser Misalkan google Dotcom Lalu disini saya ketik misalkan Gunung indah Gunung indah Disini Kita bisa klik image nya Lalu misalkan mau pakai yang ini Ini bisa langsung jadiin Desktop background ya Ini aja nih Klik kanan Set as desktop background Dan pilihan ini hanya bisa ada di Browser Mozilla Ini bisa kita Atur Mau yang Seperti ini Misalkan fill Set as desktop background Maka Dia akan langsung berubah Tapi pecah gambarnya ya Biar gak pecah Disini teman-teman cari yang agak besar Yang Ini dia nih ya Misalkan yang ini nih Cari yang agak Lebar ya Landscape gambarnya Biasanya dia akan pas Set as desktop background lagi Nah Kalau kita lihat hasilnya Agak mending ya Walaupun agak masih pecah Kalau mau yang gambar Yang gambarnya HD Gambarnya bener-bener bagus Teman-teman bisa masuk ke Namanya Unsplash.com Nah disini kita bisa Mendapatkan Gambar-gambar yang Sangat Tajam ya Misalkan disini kita Mencari Gunung Ya Mount Mountain Nah ini gambarnya Udah HD banget Gitu Oke Misalkan yang ini nih Ini aja deh Download 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 dulu Teman-teman ya Nah seperti ini Download Save Selesai Kita Lihat hasilnya Nah ini dia Klik kanan Set desktop background Oke Kita lihat hasilnya Tuh ya Gambarnya tajam banget HD Oke selanjutnya Kita lihat disini ya Disini ada Program yang sudah terinstall Cara ngecek semua program Teman-teman Disini klik start Ya Klik kanan aja deh Klik kanan Pilih Disini ada Control panel ya Tapi disini udah Bukan control panel Jadi namanya udah berubah menjadi Apps and Feature Nah Ini dia ya Kita coba lagi Klik kanan Apps and Feature Dulunya Ini sebelumnya namanya Ini control panel Sama aja sih ya Oke Kalau teman-teman bingung Klik kanan Berarti pakai Jari tengah Di mouse ya Atau Minta bantuan Cortana bisa Bisa Klik aja disini Apps Apps and Feature Klik kanan Apps and Feature Oke Nah disini Di apps and Feature Disini kita bisa Lihat Aplikasi Atau program yang Sudah terinstall Di komputer kita Kalau kita mau buang Misalkan ya Mau buang Misalkan Cukup di klik aja Diklik dan Uninstall Uninstall Nantinya kita mau buang program tersebut Uninstall Contohkan Oke Dibuang aja Tinggal klik yes Maka Si aplikasi Atau programnya Bisa Hilang Langsung gitu ya Tengah di execute aja Oke Gimana sekarang Selanjutnya Cara menambahkan Program Atau install Namanya Disini saya contohkan Saya punya Satu program ya Namanya Antivirus Madaf Kita belum punya Antivirus Ceritanya disini ya Masih kosong Yang pertama Kita harus punya Antivirusnya dulu Ya Misalkan Biasanya ini Smadaf ya Terus Teman-teman Kalau belum punya Ketika jadi google Smadaf Download Misalkan Seperti ini Nah ini tinggal Diklik aja Nanti dia Muncul Download gitu ya Seperti ini Hasilnya Oke Ini kita Install Tambahkan program ya Di Komputer kita Double click Nah Inzinkan disini Yes Oke Tuh Ini cara Menginstall Ini ya Menginstall Menambahkan program Pada komputer kita Oke Selesai Kita klik finish Close Lihat Programnya langsung berjalan Seperti ini Bisa kita cek Langsung Oke Kita cek lagi Di control panel Di apps and feature Klik kanan Apps and feature Kita bisa Lihat disini Dia akan ada Di menu Apps and feature Si Smadaf Ini Ini Oke Banyak ya Program saya Sini ya Smadaf Smadaf Nani dia Oke Tuh Kalau mau dibuang Oke Sama tadi Diklik aja Uninstall Uninstall Itu teman-teman Cara Menambahkan Program Dan membuang Program Install Membuang Uninstall Oke Jadi cukup Mudah sekali Cara Menggunakan Microsoft Windows 10 Atau Belajar Komputer Dari dasar ini Gitu Teman-teman Selesai Nah Gimana sekarang Kalau kita ingin Menyalakan Musik Kita kan Ingin Setel musik Gitu ya Ya teman-teman Tentunya harus punya File musiknya Misalkan disini Saya punya File musik Nah Seperti ini Banyak File musiknya Oke Saya campurkan Disini Kita bisa Tinggal dinyalakan Aja Si musiknya Oke Itu teman-teman Cara menggunakan Microsoft Windows Oke Kalau misalkan Di desktop ini Tidak ada Icon yang kita cari Misalkan disini Tidak ada Microsoft Windows Ya Microsoft Windows Saya ganti dulu Aja deh Si Desktopnya Biar lebih jelas Oke Nah disini Tidak ada Microsoft Word Sedangkan kita Mau ngetik ya Tapi adanya dia di Start Microsoft Word ya Terus kita mau muncul Mau munculnya Ada disini sih Microsoft Word nya Caranya Di klik start nya Disini ada icon nya Kita klik kanan dulu Terus disini Teman-teman Pilih Open file location Ya Nah disini ada Microsoft Word Klik kanan Send to desktop Mana desktop Nah ini dia ya Nah Maka nanti dia akan muncul Di desktop Si shortcut nya Oke Nah Seperti itu teman-teman Atau Kalau kita mau Bikin background sendiri ya Si background ini Kita bisa buka paint Disini Di paint ini Kita bisa Menggambar Sesuai keinginan kita ya Nah Seperti ini Bebas lah Disini menggambar ya Oke Kasih warna Misalnya Hmm Jangan Gitu ya Simpan Save as Disini Jadi Gambarnya Bebas ya PNG juga boleh Kita simpan Sekarang sih namanya Test PNG gambar Maka sih gambar ini Bisa kita jadikan desktop Caranya Klik file Set as desktop background Selesai Kita close Nah Jadi ya Jadi background kita Atau ya Oke Teman-teman Segitu aja dulu ya Tutorial Windows 10 Tutorial belajar komputer Untuk pemula Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video Mereka selanjutnya Jangan lupa Like and subscribe Ya Karena subscribe itu gratis Oke terima kasih semuanya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax